Intro Saudara-saudara, sebelum tiba di pengadilan dan diadili Seseorang yang mengalami tindak kejahatan masih berstatus saksi korban Sebab memang haruslah jelas siapa pelakunya, kapan, dan di mana Lalu pasal apa yang dilanggarnya Barulah tunai bahwa ia adalah korban penipuan, penggelapan, dan macam-macam Oleh tersangka yang jelas, begitulah formalitas penegakan hukum kita Lalu, apa kabar dengan keadilan? Mengapa ketika penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum Seringkali perasaan tertundanya keadilan itu Penanganan perkara yang mandek Berlarut-larut tidak selesai Ketidakadilan adalah keadilan yang tertunda Kali ini, dari Star Cafe Kampung Bintang Pangkal Pinang Kita akan mengungkap fakta Dan mengupas dalil tentang peristiwa penipuan bermodus perjanjian investasi Dengan tema Menjerat pidana penipuan Apa kabar keadilan? Saudara-saudara Mungkin Anda sering menerima SMS WA yang kita tahu lah itu isinya adalah penipuan Besok kita terima lagi SMS-nya Besok lagi melalui WA Begitu konsistennya mereka Untuk mencari keuntungan sendiri Kasus ini sebenarnya Banyak terjadi di Bangka Belitung Nah, hari ini juga saya kebetulan Juga paham tentang kasus yang akan kita ungkap Yaitu penipuan bermodus perjanjian investasi Yang singkatnya Kasus ini berawal di tahun 2018 yang lalu Teman semasa SMP ibu ini Sangat aktif menemuinya Ya, seperti SMS tadi Setiap hari ia datang Menceritakan bisnisnya Siapa bosnya Dan mulailah aksi sesungguhnya Ia bilang bahwa bosnya sedang butuh uang Dan mengajak Wati Untuk berinvestasi dengan bunga 10% per bulan Karena percaya Ibu Wati ini kemudian menyerahkan kunci mobilnya Ini jual aja mobilnya Nanti hasil penjualan 200 juta Uang hasilnya silakan Untuk digunakan Nah Karena Besoknya ia Mobil telah laku Kemudian dibawa kepada bosnya Uang tersebut Di Pangkal Pinang Dia menandatangani sebuah surat Sebuah surat perjanjian Yang mana Ternyata bosnya tidak hadir disitu Jadi dia sudah menandatangani surat yang sudah ada Perjanjiannya Sampai sekarang Kasus ini Terus saja menjadi problem dari ibu Wati Karena dia harus terus menagi Dan tidak ada sepeserpun Uang yang ia terima Hari ini saya Bersama penasihat hukumnya Bang Andira Advokat Juga Sekretaris dari Suatu lembaga bantuan hukum Di Pangkal Pinang Bang Andira Sebenarnya Klien Anda ini Kapan bahwa Ia merasa Aku sudah telah tertipu Menurut Anda kapan Ia mulai Baik Jadi Kalian ini kan Awalnya dia Ketika Menandatangani perjanjian Itu Dititipkan sebuah sertifikat ruko Atas nama si Temannya tadi Diberikan sertifikat ruko Kemudian Seiring berjalannya waktu Sudah selesai seharusnya perjanjian itu Karena perjanjiannya kan hanya satu bulan tuh Kemudian selang beberapa bulan Seharusnya sudah selesai Tapi mereka mau mengambil lagi Sertifikat itu Sertifikat ruko tadi Mau diambil Kemudian ditukarkan dengan Sertifikat lain Jadi Sertifikatnya ditukar lagi dengan sertifikat lain Sertifikat lain Nah Apa maksudnya sertifikat ruko itu diambil Katanya mau dijual Katanya mau dijual Ada pembelinya Dan uang hasil penjualan itu Akan dibayarkan Untuk hutangnya si klien kami Ternyata tidak dibayar Ternyata tidak dibayar Jadi disitulah dia mulai merasa Nah Dari situ kemudian dia mulai merasa curiga Ini kenapa Sertifikatnya diambil Kemudian uangnya belum dibayar Malah ditimpak lagi dengan sertifikat lain Baik Itu kan sewaktu Sertifikat ruko atas nama temannya itu Diberikan Lalu kemudian ternyata ruko itu laku Lalu ada penghasilan penjualan itu Apa kata mereka Bagaimana mereka Meyakinkan kemudian Untuk tidak membayar Nah Mereka ini kan Ya sama seperti sebelumnya Tetap mengelak Tetap mengelak ketika ditagih Kemudian katanya belum dibayarkan Oleh pembeli dan segala macam Nah kemudian Tahunya dimana Ya tahunya ketika Kita melaporkan kepolisian Kemudian Disitu kita dikonfrontasi kan Maka disitu ketahuan lah Bahwa mereka ini sebetulnya Tidak ada niat mau membayar Baik Karena si temannya ini juga Merasa Ditipu oleh si bosnya itu Jadi temannya sendiri sudah Sebenarnya merasa ditipu oleh bosnya Tapi dia tetap saja Tetap saja Nah kalau kita kupas di dalam unsur Pasal penipuan Pasal berapa itu Menurut anda Bagaimana rangkaian kebohongan itu Dimainkan mereka Karena kan ada tulisannya itu Serangkaian kebohongan Bagaimana kebohongan Jadi kalau kita bicara pasal penipuan Bukan di 378 ke OAP Bunyinya kurang lebih Barang siapa Dengan maksud untuk mempertahankan Untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain Dengan melakukan serangkaian kebohongan Menggunakan martabat palsu Keadaan palsu Untuk kemudian menguasai suatu barang Atau membuat hutang Atau melepaskan hutang Nah Apa namanya Kalau dilihat lagi secara formil Itu kan syaratnya yang pertama itu Harus ada Maksud Maksud Dengan maksud Dengan maksud artinya Dengan kehendak Dengan kehendak untuk Menggerakan Menggerakan di sini Bukan artinya dalam hal memaksa Tapi dengan menggerakan hati seseorang Dengan Memainkan emosional Nah kalau kita lihat ke klien kami Itu kan Si temannya ini Sudah berulang-ulang Datang menawarkan investasi Katanya Bosnya sedang Usahanya sedang bagus Terus kan Datang berulang-ulang Yang awalnya klien kami tidak tertarik Jadi tertarik dong Karena sudah didatangi terus kan Nah itu secara formil Formil sebetulnya menurut kami Sudah terpenuhi Kemudian ada lagi syarat materialnya Syarat materialnya yaitu Kehendak atau maksud itu Ditujukan untuk menguasai sesuatu barang Atau membuat hutang Atau menghapus piutang Itu kehendaknya Tujuannya ya Dan jadi memang timbul ya Hutang piutang disitu Timbul Nah kemudian Setelah tujuannya itu Dia harus ada caranya lagi Cara Cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu Yang pertama dengan menggunakan Mertabat palsu Kemudian dengan keadaan palsu Atau serangkaian kebohongan Tadi kan Anda menyebut di titipnya Sebuah sertifikat Ini kan supaya meyakinkan ya Nah Sementara itu sertifikat orang lain Nah kalian Anda berpotensi loh Untuk dilaporkan balik Karena menguasai sertifikat orang lain Nah apa nasihat Anda Ya itu yang pertama itu terjadi Karena memang Kita lihat adanya Apa namanya Upaya-upaya dari orang tadi Untuk menggerakkan Untuk menguasai suatu barang Untuk mencari keuntungan Sehingga Ketika sertifikat pertama Yang atas nama dirinya itu Sudah diambil Maka untuk meyakinkan Si klien kami bahwa Ini adalah hutang Maka dia timpakan lagi Ke sertifikat yang baru Nah itu sebetulnya Sudah bentuk Sudah bentuk dari rangkaian kebohongan Nah Yang kedua itu terjadi Memang karena ketidaktahuan Klien kami Atas dasar Hukum ya Ya Mau tidak mau Makanya kami harus Memberi nasihat hukum Bahwa Hal tersebut salah Dan kita sudah datangi Pemilik sertifikat itu Untuk menjelaskan Keadaannya seperti apa Jadi bisa saja Simpan Urusannya adalah Pinjam-meminjam Peranannya perdata Singkat menurut Anda Sebaiknya Anda Menggugat di pengadilan perdata Atau pidana Oke Jadi memang Perbuatan melawan hukum Memang selain diatur di pidana Juga akan diatur di perdata Nah terkait Perbedaannya dimana Yang pertama itu Bahwa Sifatnya Sifatnya kalau pidana itu Dia selain Korban Selain korban yang merasa Dirugikan Harus publik juga Merasakan hal yang sama Kemudian jika dia Perbuatan Melawan pendiatur Di perdata Maka cukup Si individu Cukup satu korban Nah Terkait pidananya Ini kan Kita gak punya kewenangan nih Makanya kita sudah serahkan Ke kepolisian Sebagai representatif negara Representasi negara Nah Saudara-saudara Ternyata tidak mudah Menangkap penipu Berkedok Simpan pinjam ya Dan menjerat pidana Bagi mereka Karena muslihat mereka Memang berselimut Perjanjian Seolah-olah Hubungan antara mereka Adalah hubungan perdata Bukan hubungan penipuan Apalagi undang-undang Hak azazi manusia Mengatakan Tidak boleh Seorang pun dipidana Karena tidak mampu Bayar utang Sebenarnya ini soal Bayar utang Atau tidak Benarkah perkara ini Soal Peminjaman Tidak mampu bayar Atau ini memang Dari awal Memang tidak ini bayar Disinilah Penyelidikan Ya Pak ya Dan penyelidikan Harus dilakukan oleh Aparat yang berwenang Dalam hal ini Adalah Kepolisian Republik Indonesia Tapi Kita akan kupas lagi Bagaimana Rancangan alat bukti Yang dimiliki oleh Teman-teman advokat Dari ibu ini Di Acara selanjutnya Tetap di Apa kabar Keadilan Kalau kamu Ada di kota Panggabinang Pasti tahu Tentang Kampung Bintang Buat tempat Yang Banyak Kuliner Ada Siput Ada Sate Dan banyak lagi Yang di tengah Pandemi Covid-19 Ini Ternyata tumbuh Satu Cafe yang Juga Recommended Untuk dijadikan Tempat untuk Ngumpul Kemakan Dan Muzim-muzim Yang Untuk ber-relax Saya ditemani Ellen Ellen Apa kabar Terima kasih Bang John Sudah datang Star Cafe Kabar baik Bang John Gimana kabarnya Kalau saya baik Baik saja Ditambah Di teman Ellen Nah Ellen Ini Cafe nya Di paca Berasa Kalau kita Sekarang Bukanya Jam 6.30 Sampai Jam 10 Malam Jadi Dari pagi Sudah buka Ya Karena Sudah buka Itu Tutupnya Jam 10 Malam Tapi Kalau malam Minggu Jam 12 Jadi Kalau pagi Di sini Saratan Apa Menurut Ellen Recommended Sebenarnya Kita punya banyak menu Ada bubur ayam Ada bubur Ayam Tapi Yang rekomend Itu kan Kalau bubur Bubur Biasanya Kalau Jadi kita Bikin Yang baru Nasi bakar Ada dua saryanya Nasi bakar Ada Riceball Kalau minuman 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 Tapi kopi Ada Jadi Di sini Bisa Kopi Kopi Yang Bisa Dilakukan Wajah Bisa Ngopi Nongkrong Kalau malam Sampai Jam Berapa Jam 10 Malam Oke Kalau Kamu Recommended Kalau malam Makan Apa Nasi Goreng Dodel Serif Kita Kita Punya Dodel Serif Disini Baik Saya Lihat Tempat Ini Kan Keluar Ada Bisa Berapa Orang 80 Mungkin Bisa Kalau 80 Tapi Sekarang Lagi Pandemi Jadi Mungkin 50 An Baik Kamu Tadi Lagi Pandemi Nah Kalau Di sini Memangnya Kalau Lagi Pandemi Ada Protokol Nggak Iya Dong Kita Punya Itu Di depan Kita Punya Tempat Dicitakan Habis Itu Kita Punya Sintyager Jadi Waktu Kutama Masuk Kita Suruh Dicitakan Dulu Habis Itu Kita Sintyager Selain Maka Emangnya Di sini Ada Wifi Gratis Ya Cocoknya Untuk Tempat Apa Kalau Misalnya Kita Pengin Meeting Kita Punya Meeting Room Kapasitas Itu 30 Orang Kita Punya Layar Proyektor AC Jadi Di sini Bisa Bagi Teman Teman Yang Punya Rencana Untuk Meeting Meeting Bisa Sambil Santai Oke Terima kasih Elin Teman Teman Bagi Mimpi Santai Di Panggal Pinang Silahkan Datang Di Park Cafe Kampung Bintang Panggal Pinang Masih Bersama Andira Advokat Dari Korban Penipuan Yang Telah Melapor Di Kepolisian Panggal Pinang Resol Panggal Pinang Baik Anda Tahu Bahwa Untuk Terang Menderang Suatu perkara Anda Harus Didukung Dengan Minimal Alat Bukti Nah Kalau Dalam Perkara Ini Menurut Anda Apa Alat Alat Bukti Yang Sebaiknya Dipertimbangan Kepolisian Baik Jadi Begini Pak John Ganissa Tentunya Kita PH Untuk Menentukan Suatu Tidak Tidak Atau Melaporkan Terjadinya Suatu Tidak 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 Kita Sudah Harus Siap Dengan Dukti Nah Kami Sejak Awal Sejak Pertama Klin Melapor Polsek Tempat Kediaman Klien Kami Jadi Awalnya Di Polsek Dulu Ya Polsek Kita Sudah Siapkan Dua Alat Bukti Alat Bukti Dipesarkan Pasal 184 Kuhab Yang Pertama Kita Ada Surat Perjanjian Surat Perjanjian Ada Dua Yang Pertama Ketika Perjanjian Awalnya Sekali Yang Diberikan Titipan Sertifikat Ruko Itu Perjanjian Dibuat Dengan Bos Bos Si Kamannya Kalian Nah Disitu Disebutkan Dalam Waktu Satu Bulan Uang 200 Juta Itu Akan Dikembalikan Dan Diberi Bunga 10% Nah Kemudian Seperti tadi Sudah lewat Waktunya Malah Ditukar Dengan Sertifikat Lain Sertifikat Menukar Dengan Sertifikat Lain Itu Dibuat Lagi Perjanjian Jadi Yang Lucunya Perjanjian Awal Ini Tidak Pernah Dibatalkan Kemudian Dibuat Perjanjian Baru Perjanjian Baru Itu Bukan Dengan Si Bos Lagi Jadi Maksud Anda Dia Membuat Perjanjian Kemudian Membuat Perjanjian Itu Maksudnya Apa Maksud Anda Itu Kalau Memang Begitu Biasanya Investasi Menurut Anda Apa Menerangkan Apa Nanti Kita Kita Akan Bahas Itu Tapi Saya Jelaskan Dulu Surat Yang Kedua Itu Dibuat Bukan Atas Nama Lagi Bos Jadi Dengan Karyawan Lain Nah Ditimpakan Kemudian Surat Yang Baru Tadi Nah Kami Sebagai Piham Menganalisa Bahwa Ini Adalah Suatu Rangkaian Yang Dipesarakan Secara Material Jadi Maksudnya Secara Formul Sudah Jelas Dia Harus Tahu Bahwa Ketika Dia Membuat Perjanjian Itu Dia Pasti Mendapatkan Untungan Nah Secara Formul Seharusnya Sudah Terpenuhi Kemudian Sarat Material Seharusnya Sudah Terpenuhi Serangkaian Kebohongan Itu Dengan Dia Membuat Surat Menimpa Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Yang Malah Orang Lain Yang Membuat Perjanjian Itu Kalau Lihat Cerita Anda Ini Anda Begitu Sudah Melihat Mengurai Formul Dan Material Berarti Perkara Ini Sudah Sampai Di Tahap Mana Dan Apa Kendalanya Sekarang Oke Jadi Awalnya Sekali Kami Melapor Di Tempat Kediaman Di Polsek Tempat Kediaman Klien Nah Dari Polsek Itu Kemudian Kita Dinyatakan Bahwa Oh Ini Lokus 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 Bukan Di Sini Tapi Di Tempat Terjadinya Perjanjian Itu Di Tanah Tangan Di Tidak Nah Kita Melapor Lagi Ke Polsek Yang Wulayah Hukumnya Perjanjian Itu Di Tanah Tangani Nah Dari Situ Kemudian Dikatakan Lagi Bahwa Lokus Bukan Di Situ Lagi Nah Kemudian Kita Melapor Ke Polda Cari Aman Kita Melapor Ke Polda Yang Memang Wulayah Hukum Semangka Berhitung Nah Dari Polda Lucunya Lagi Kemudian Diarahkan Ke Polresta Pangkal Bimang Jadi Dikembalikan Lagi Polresta Pangkal Bimang Dan Terakhir Infonya Yang Kita Dapatkan Dari Teman-teman Penyelidik Bahwa Teradu Ini Sudah Empat Kali Dipanggil Secara Patut Tata Diundang Kalau Ditenyelidikan Bahasanya Diundang Untuk Dimitai Keterangan Namun Tidak Hadir Sampai Hari Jadi Kalau Ini Ini Mungkin Karena Rumit Mengungkap Kasus Penipuan Anda Bilang Kalau Sudah Dipanggil Tiga Kali Tidak Mau Hadir Dipanggil Atau Dimintai Keterangan Nah Ini Bagaimana Kalau Dipanggil Dimintai Keterangan Orang Tidak Mau Datang Bagaimana Jadi Sebelum Kesitu Pak John Sebetulnya Ini Enggak Rumit Kasus Ini Sebetulnya Enggak Rumit Yang Pertama Tadi Seperti Yang Pak John Tanyakan Apa Yang Tandatangan Disitu Sudah Dipanggil Artinya Sudah Ada Saksi Kemudian Korban Sudah Dimintai Keterangan Artinya Saksinya Sudah Dua Sudah Terpenuhi Kualifikasi Sebagai Saksi Saksi Ditambah Dengan Bukti Surat Sudah Dua Alat Bukti Yang Ketika Manggil Orang Kemudian Enggak Diabaikan Tidak Hadir Artikan Disitu Dia harus Mengambil Tindakan Nah Kemudian Sejak Kapan Penyelidikan Itu Fokusnya Adalah Mengejar Pengakuan Nunggu Ngaku Susah Ya Kalau Nunggu Ngaku Ngaku Makanya Di Dalam Pasal 184 KUHP Eh KUHAP Alat Bukti Yang utama Itu Saksi Kemudian Ahli Kemudian Surat Petunjuk Dan Terakhir Keterangan Terdakwa Artinya Keterangan Terdakwa Ini pun Nilainya Nol Nggak Ada Nilainya Kenapa Ini harus Dikejar Maksud Kami Begitu Nah Kalau Yang Enggak Dipanggil Enggak Dateng Dateng Gelar Perkara Kalau Merasa Sudah Cukup Alat Bukti Tingkatkan Supaya Ada Upaya Tingkat Penyidikan Kalau Tingkat Penyidikan Itu Sebetulnya Penyelidik Penyelidikan Dan Penyidikan Itu Suatu Terutama Di Perkab Nomor 6 Tahun 2019 Nah Ketika Sudah Sampai Penyidikan Maka Ada Upaya Paksa Penyidik Bisa Memerintahkan Penyelidik Untuk Melakukan Upaya Paksa Seperti Menangkap Orang Atau Menggeledak Baik Saudara Begitulah Penegakan Hukum Menangkap Penjahat Sekalipun Harus Ada Tata Caranya Menetapkan Tersangka Bahkan Sampai Di Pengadilan Pun Ada Tata Cara Mengadili Orang Karena Boleh Sebut Tanpa Formalitas Yang Jelas Maka Pembindahan Seseorang Itu Bisalah Suatu Peradilan Yang Sesat Tetapi Kalau Sampai Tiga Kali Wawancara Juga Tidak Diundang Wawancara Tidak Mau Hadir Ini Bukan Menjadi Alasan Untuk Pembiaran Berlarut Ini Masih Problem Kasus Banyak Mandek Nah Oleh sebab Itu Pimpinan Kepolusian Republik Indonesia Perlulah Mengambil Sikap Untuk Segera Panggil Untuk Diwawancara Di tempat Misalnya Atau Ditetapkan Saja Di Status Penyidikan Nah Kita Akan Kupas Tentang Restoratif Justice Terhadap Perkara-kara Yang Mandek Di Bidang Penipuan Ini Di Ranah Hukum Bidana Ini Tetap Di Acara Apa Kabar Kehadiran Ternyata Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Di Keluarga Dan Lihunan Di Rumah Kita Bisa Memanfaatkan Halaman Rumah Ataupun Halaman Kantor Kita Tidak Perlu Menggunakan Halaman Yang Luas Cukup Menggunakan Polybag Asal Treatmen Benar Kita Akan Mendapatkan Hasil Pangan Yang Baik Dan Menar Dukung Ketahanan Pangan Indonesia Penipuan 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 Memang Berdekatan Dengan Antara Perdata Dan Pidana Persoalan Ini kan Kadang-kadang Menjadi Dilema Bagi Kepolusian Mereka Ingin Atau Tidak Ingin Untuk Dianggap Sebagai Semacam Debt Kolektor Jadi Anda Melapor Ke Pintu Pidana Supaya Seseorang Yang Sebenarnya Adalah Utang Akhirnya Dia Membayar Saya Pikir Ini Logis Ketika Kepolisian Merasa Kami Tidak Mau Dijadikan Semacam Tukang Tagih Menurut Anda Bagaimana Untuk Menyelesaikan Persoalan Yang Mandat Apakah Cukup Dibiarkan Saja Berlalu Supaya Tidak Ada Penyelesaian Atau Segera Ditingkatkan Atau Memang Dibawa Keperdata Bagaimana Supervisi Anda Baik Kita Memang Sebagai PH Ini Kan Tidak Punya Kewenangan Untuk Mengatur Penyidik Atau Penyelidik Untuk Supaya Kasus Ini Cepat Selesai Atau Seperti Apa Tentu Kita Menghormati Teman-teman Di Kepolisian Kepolisian Yang Memang Kita Anggap Sudah Bekerja Keras Untuk Kasus Ini Tapi Begini Kami Ketika Pertama Kali Melaporkan Kasus Ini Niatnya Bukan Bukan Ingin Uang Kembali Jadi Kami Melaporkan Kasus Ini Bukan Menjadikan Seperti Kata Pak John Tadi Kemudian Institusi Sebagai Alat Penagi Utang Enggak Kita Melaporkan Ini Karena Kita Menduga Ada Peristiwa Pidana Makanya Kita Serahkan Kepolisian Nah Terkait Nanti Uang Ini Bakal Kembali Di Tingkat Kepolisian Pengadilan Atau Apapun Kita Kita Enggak Mengharapkan Itu Makanya Ada Yang Namanya Upaya Gugatan Perbuatan Mahal Hukum Di Perdata Artinya Kalau Kita Mau Uang Kembali Kami Akan Tempu Jalur Perdata Tapi Kami Melaporkan Kepolisian Itu Karena Kami Menduga Ada Tindak Pidana Di Situ Makanya Teman-teman Polri Seharusnya Jangan 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 Berfokus Pada Bahwa Apa Namanya Tadi Uang Itu Kemudian Kami Mengharapkan Kembali Di Tingkat Mereka Ya Meskipun Ada Restoratif Justice Seperti Yang Diatur Di Perkap Tapi Itu Kalaupun Tingkat Penyidikan Bisa Bisa Ditingkat Penyidikan Jadi Tingkat Penyidikan Sebenarnya Terbuka Untuk Ruang Damai Ya Perkap Mengatur Begitu Tapi Tentu Kalau Kita Kembali Ke Azaz Hukum Pidana Perdamaian Itu Kan Dia Tidak Menghilangkan Tindak Pidana Jadi Perdamaian Itu Sifatnya Hanya Untuk Membantu Penuntutan Atau Pengadilan Supaya Mempertimbangkan Telah Terjadi Perdamaian Di Tingkat Itu Di Tindak Pidana Itu Baik Kalau Menurut Anda Dengan Alat-alat Bukli Yang Anda Punya Bagaimana Peluang Kasus Klien Anda Ini Bisa Ditingkatkan Di Tingkat Penyelidikan Supaya Ada Kejelasan Ya dari Awal Kami Yakin Dari Awal Kami Yakin Bahwa Sebetulnya Ini Bukan Kasus Yang Sulit Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Memang Kita Terkendala Di Tingkat Penyelidikan Ini Tidak Dibatasi Waktu Tapi Kita Harap Teman Teman Penyelidik Meski Tidak Dibatasi Waktu Kita Harus Punya Progres Kami Sebagai Pelapor Harus Punya Progres Sejauh Ini Yang Bisa Kami Lakukan Yang Pertama Semur Visi Kemudian Kita Komunikasi Mengenai Sejauh Mana Perkembangan Perkaranya Dan Kedepannya Kita Berharap Untuk Segera Ditingkatkan Ketingkat Penyelidikan Dilakukan Gelar Perkara Kalau Memang Dirasa Perlu Mengundang Ahli Dan Sebagainya Kami Siap Datangkan Jadi Apa Kabar Kulian Anda Apakah Ia Sekarang Merasa Puas Dengan Layanan Di Kepolisian Yang Kasusnya Mandek Atau Ini Masih Bersabar Saja Kita Kalau Ngomongin Puas Apalagi Yang Ditanya Klien Tapi Yang Jelas Kita Sebagai PH Kita Berikan Pemahaman Ke Klien Sejauh Mana Kasusnya Sudah Berjalan Upaya Upaya Dari Kepolisian Seperti Apa Kalau Memang Waktunya Masih Kita Rasa Bisa Kita Toleransi Kita Sampaikan Bahwa Untuk Sementara Bersabar 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 Sampai Kapan Bersabar Sampai Waktu Yang Tidak Ditutukan Jadi Memang Tidak Ada Waktu Yang Jelas Kapan Suatu Perkara Bisa Ditingkatkan Atau Atau Dalam Banyak Kasus Berapa Lama Biasanya Kasus Seperti Ini Betul Makanya Kalau Kita Bicara Masalah Waktu Di Tingkat Penyelidikan Itu Tidak Dipatasi Waktu Ya Kalau Kita Bicara Biasanya Berapa Lama Tergantung Tingkat Kesulitan Kasus Sada 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 Begitu Rumitnya Mengungkap Penipuan Karena Kabarnya Semuanya Sudah Diselimut Dengan Muslihat Yang Rapi Bahkan Berlindung Di balik Perjadian Perjadian Akhirnya Ketika Permasalahan Ini Dibawa Kepada Penegakan Hukum Ada Perasaan Penundaan Penundaan Yang Berlarut Mandek Dan Itu Membuat Perasaan Keadilan Itu Yang Tertunda Seperti Dalam Teori-teori Hukum Mengatakan Bahwa Ketidakadilan Itu Adalah Keadilan Yang Tertunda Tetap Bersama Kami Di acara Apa Kabar Keadilan Karena Kami Akan Terus Mengupas Kasus-kasus Yang Ada Di Bangka Berhitung Karena Disinilah Tempatnya Kita Dapat Menyuarakan Aspirasi Keadilan Kita Akan Dengar Dan Mudah-mudahan Bisa Mempengaruhi Perbaikan Pelayanan Publik Mulai Dari Penyelenggaraan Di tingkat Dinas Di tingkat Kepolisian Menegakkan Hukum Menjadi Pengimbang Dari Suara Aspirasi Publik Yang Tidak Tersampaikan Sampai Ketemu Lagi Di acara Apa Kabar Kepolisian 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 Terima kasih.